Halo kawan, saat ini saya masih di perjalanan di pasar keroyah ini ya ini adalah suasana di pasar keroyah, sibuk itu ada yang sedang menurunkan barang-barang yang ada di mobil ini suasananya cerah ini ya, padat sekali ini ya ya inilah saudara penambakan pasar korea, eh keroyah maksud saya iya ini pasar keroyah, seperti inilah keadaannya kita sedang berjalan terus bersama si motor jadul Yamaha Alpha nah ini, ini perlintasan kereta api, jadi di sebelah kiri saya itu, sana itu stasiun kereta api keroyah ya hati-hati di sini, di perlintasan ini harus tengok kanan, tengok kiri sambil melihat barangkali ada kereta lewat kita harus berhenti dulu, ya ini cukup ramai di sini ya, namanya deket-deket pasar ya, ini besar ini ramai baik, ya kita teruskan rupanya banyak yang pada melihat karena ada kamera di sini jadi pada penasaran, apa itu bawa kamera sabar sabar, kita fokus saja di jalan ini di lampu merah, ini mobil bawa lemari tinggi sekali ya oh, bapaknya ini nggak pakai helm ya, sayang sekali di jalan raya nggak pakai helm tuh, ada yang kelihatin tuh, ya karena pakai kamera sih ya mungkin apa itu ada intelijen apa apa ternyata youtuber, youtuber pemula nih bawa kamera keliling-keliling di daerah keroyah keroyah adalah wilayah di Cilacap nah ini, jadi dari keroyah ke selatan itu sudah Pantai Selatan yaitu Pantai Widara Payung di sana ya ya ini ya, aduh kok banyak yang nggak pakai helm ya aduh pakai helm dong, biar selamat untuk melindungi komputer kita kalau kepala itu kan komputer kita ya jangan sampai kena benturan nanti prosesornya jadi rusak gitu ya kalau kaki kepentur ya sakit tapi masih mending daripada kepala kalau kepala itu pusatnya komputer pusat datanya manusia itu di kepala makanya harus dijaga betul-betul tuh kepala makanya kepalanya harus pakai helm gitu kalau kelapanya sih enggak kelapa apa kepala ya kita ambil ke kiri ya ini ini sebenarnya daerah sini kalau ada jalan ke kanan itu ya ke deket-deket Pantai Widara Payung tempat wisata di Cilacap eh ya tuh jalanan agak sepi di sini di agak pinggiran ya kita jalan kita tarik gasnya nger 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 ya ini masih di 40 km per jam ini kita salib motor baru ya ternyata motor baru bisa disalib ya dengan motor jadul karena motor barunya lagi lagi itu lagi belan-belan kalau lagi ngebut ya kita enggak bisa kalau dia bisa lari di atas 80 kalau motor ini paling 80 naik lagi sekitar 90 90 km jam motor ini sudah mentok ya enggak bisa naik lagi kalau dikas mungkin malah jadi mundur ya namanya saja motor 100 cc mesin tipe lama ya berbeda RPM nya dengan keluaran sekarang dengan teknologi terbaru injeksi ya saudara lanjut terus ini perjalanan yang menyenangkan di keroyah karena ini adalah daerah yang dekat dengan pantai selatan jadi anginnya kenceng disini anak sekolah pada pulang ini bulan puasa teman-teman pemirsa motor vlog ini saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga puasanya diterima oleh Allah dan selesai dengan baik jangan lupa untuk subscribe eh mbak hati-hati hati-hati mbak aduh mbak hati-hati mbak naik-hati hati-hati dong naik motor ya terima kasih tolong bantu subscribe like dan share channel ini terima kasih semuanya jumpa lagi di lain kesempatan bye bye